Apa-apa mistis, oh mungkin aku ini terkena insomnia. Periksalah dulu ke dokter, setelah itu dicari solusinya. Besti, mau tanya dong. Loh, 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 gak bahaya, tak? Gak dong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahmatullahi wabarakatuh. Wa rahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adeharmillah dari Madlis Ta'lim Al-Hidayah, Kampung Gulak, Cikarang Utara. Ning Umi, saya mau tanya, pertanda apakah jika kita susah tidur? Banyak hutang. Bukan dong, bukan dong. Banyak cicilan. Banyak cicilan. Ada gangguan mistis. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa rahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa orang yang mau tidur itu susah banget. Bahkan ada yang harus dibantu oleh obat penenang, dari dokter, dan lain-lain. Tapi katanya, hutang udah lunas. Masalah gak ada. Tapi kok gak bisa tidur? Jangan-jangan ada mistisnya. Bisa gak? Apa ada gangguan mistis? Biasanya orang-orang mah kayak gitu ya. Apa-apa mistis? Apa-apa mistis? Padahal itu mitos, Bu. Ternyata orang gak bisa tidur di dalam dunia kedokteran, itu ada yang namanya amnesia. Insomnia. Bukan, insomnia. Sengaja, sengaja. Sengaja, dong. Insomnia. Insomnia itu apa? Itu suatu penyakit, seseorang itu gak bisa tidur. Jadi dia itu susah tidur karena dia punya penyakit insomnia. Berarti kalau misalkan ibu sering gak bisa tidur, mau tidur kok gak bisa-bisa. Jangan tiba-tiba apa-apa mistis. Apa-apa mistis. Oh, mungkin aku ini terkena insomnia. Periksalah dulu ke dokter. Setelah itu dicari solusinya. Oke. Kadang-kadang memang karena pikirannya itu terus gila. Betul, betul. Kalau aku ya percaya kalau susah tidur itu bukan karena gangguan mistis. Tapi. Tapi karena gangguan miss you. Oh, kangen. Kangen. Ini nih jomblo akut, jomblo akut gini. Jadi kangen itu membawa aku susah tidur gitu. Ingat dia. Ingat dia terus. Tapi gimana kalau lagi tidur terus erup-erup ketindihan gitu-gitu. Apa penyebabnya itu? Oh iya, iya benar. Erup-erupan. Erup-erupan. Oh iya, iya. Kalau kata orang Jawa ketindihan. Ketindihan. Erup-erup. Erup-erup. Kayak bangun, kayak tidur gitu ya ibu ya. Itu gimana itu penyebabnya apa? Nah, biasanya suka lupa baca doa sebelum tidur. Bismika. Allahumma ahya wa bismika amu. Sudah, silahkan ibu tidur semuanya. Enggak. Enggak dong. Doa dulu. Syukur-syukur kalau dibacain ayat kursi ditambahin. Ayat kursi setelah ayat kursi. Setelah itu nanti baca sholawat sampai ketiduran. Oh dan sebelumnya juga wudhu dulu. Artinya kalau wudhu dulu itu menghindari kita mimpi buruk juga ya Neng ya? Benul. Betul. Betul dong. Betul dong. Oke oke oke. Seperti itu ibu ya. Oke. Sampon paham, Geh. Oke. Masih banyak pertanyaan lainnya jangan kemana-mana tetap di sini. Bunga-bunga hati. Lihat dulu pasti mau. Ibu. Ibu-ibu. Iban-ibuan. Ibu-ibu. Iban-ibuan. Masih-masih sama kami di sini di Bunga-bunga hati. Lihat dulu pasti mau. Eh 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 eh. Ibu-ibu. Ini aku baru dapet broadcast nih dari temen aku. Katanya sister. Ayo kita pantengin konten-konten di platform ini nanti dapet uang. Hah? Dapet uang katanya. Nih baca nih tuh. Bener gak aku dapet uang kan katanya? Iya bener. Emang bisa? Gak tau. Asal nonton gitu ya. Iya itu katanya nontonin doang sih A. Gimana? Tapi sebentar. Eh lu belum. Selama berjam-jam. Iya selama berjam-jam. Jadi kita bisa gak tidur buat nontonin itu. Tapi kan dapet uang A. Apakah itu termasuk begadang? Jangan begadang asal ada gunanya. Iya. Apakah itu tandanya kita mencari nafkah dengan menonton itu? Berarti malam-malam begadang untuk mencari nafkah itu boleh-boleh saja. Kan apa? Asal ada perlunya. Tapi kalau ini mah kayaknya buang-buang waktu banget gitu loh. Tapi kan dapet uang A. Oh jadi gak apa-apa nih. Emang gak ada kerjaan lain yang siang-siang? Itu pertanyaannya. Siang-siang ada. Tapi kan ini sambil lah namanya cicilan banyak. Kalau malam begadang gitu cuma dapet berapa besoknya ngantuk gak dikerja? Lumayan loh. Itu 15 ribu loh A. Asal Allah. Ya Allah. Tadi 10 ribu salah. Sekali 15 ribu salah. Lumayan kan ya nih. Kalau sakit beli obat berapa? 45. Nombok kayak jatohnya ya. Kalau misalkan memang pekerjaannya ketika malam hari. Misalnya nih pas malam hari dia kerjanya memang live. Itu boleh. Tapi kalau ada pekerjaan utama ketika pagi hari. Harusnya ketika malam istirahat. Karena kalau gak istirahat nanti paginya ngantuk. Akhirnya apa? Kerjanya gak fokus. Kalau gak fokus gak aman. Karena fitrahnya malam itu adalah tidur sebetulnya. Gitu. Tapi ya kalau misalkan terpaksa tidak ada pilihan lain. Monggo. Gitu bukan sini. Karena kalau misalkan memang cari nafkahnya pas malam itu doang. Boleh. Oke oke oke. Iya 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 iya. Ini kayaknya penting kadang-kadang ternyata islam itu luar biasa ya. Mengatur segala macam hal termasuk tentang begadang juga ada. Nah ternyata sekecil itu pun ada tuntunannya bu. Monggo. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah semuanya masih semangat ya. Penonton di rumah, pemirsa di rumah yang insya Allah semuanya masih semangat. Saya ceritani. Saya ceritain. Nah itu ceritani itu orang Jawa. Ada sohabat namanya Zaid. Siapa bu? Zaid. Zaid. Ada sohabat namanya Zaid. Dia mengalami insomnia. Dia mengalami insomnia. Dia mengalami insomnia. Malam-malam gak bisa tidur. Mikir kesana. Mikir kesini. Sama kayak ibu malam-malam mikir cicilan. Zaid gak bisa tidur. Pikirannya amburadul sampai gak bisa tidur. Akhirnya dia ngadu ke Rasulullah. Ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah. Aku semalam tidak bisa tidur. Apa yang harus aku lakukan? Tolonglah aku Rasulullah. Berilah aku amalan. Agar aku bisa cepat tidur. Apa jawaban Rasulullah? Aku beri engkau doa. Ternyata inilah doanya. Coba ulangi. Giliran lagu. Begadang jangan langsung nyambut. Iya langsung bisa. Saya juga gak bisa bu. Yang artinya bagaimana? Ya Allah. Bintang-bintang telah tenggelam. Dan banyak bola mata menjadi tenang. Sementara kau adalah zat yang maha hidup. Dan zat yang maha tegak. Kantuk dan tidur. Tidak mempengaruhimu. Doa ini diberikan Rasulullah kepada Zaid. Disuruh membaca Zaid itu. Akhirnya dibaca. Yang akhirnya Zaid pun bisa tertidur. Doa ini diamalkan oleh Zaid. Dan bisa juga diamalkan oleh ibu-ibu. Misal. Ibu gak bisa tidur. Doa tadi gak apalkan ya. Ya udah baca solawat aja sebisanya. Sallallahu ala muhammad ape. Tidur. Atau baca surat yasin. Waqi'ah. Al-Kafi. Al-Baqoro. Pasti tidur. Pasti ngantuk dan tidur. Jadi ternyata Rasulullah itu ada doanya. Maksudnya bagaimana? Kita lakukan saja kebaikan. Sampai kita ngantuk. Sampai kita tidur. Sampun paham G? G. G. G.